Pemirsa sejumlah kapal pesiar kembali menjadi epicentrum penyebaran virus corona. Di Jepang, 48 ABK kapal pesiar Costa Atlantica milik Italia yang berlabuh di Nagasaki dipastikan positif COVID-19. Di Australia, pemerintah negara tersebut menyelidiki kapal pesiar Ruby Princess atas kematian warga Australia dan Amerika akibat terinfeksi COVID-19. Pemerintah Jepang menyatakan terdapat lagi sejumlah 14 awak kapal pesiar Costa Atlantica yang kini berlabuh di Nagasaki, Jepang, yang dinyatakan positif COVID-19. Sehingga jumlah ABK di kapal pesiar tersebut yang positif COVID-19 kini berjumlah 48 orang. Kapal yang membawa 623 ABK tersebut sejak Januari lalu berlabuh di Nagasaki untuk perbaikan. Tidak ada penumpang dalam kapal pesiar tersebut. Dari ABK yang dinyatakan positif, seorang diantaranya dalam kondisi kritis dan kini dirawat di sebuah rumah sakit di Jepang. Saat ini, Jepang masih memperlakukan status darurat wabah virus corona dengan kasus positif COVID-19 mencapai 12 ribu lebih dan 300 orang diantaranya meninggal dunia. Sementara di Australia, sebuah kapal pesiar Ruby Princess yang kini menjadi objek penelidikan kasus kriminal setelah menjadi epicentrum terbesar penyebaran virus corona di Australia. Kapal pesiar Ruby Princess dituding terkait dengan 19 kasus kematian akibat virus corona di Australia dan 2 kasus kematian di Amerika Serikat. Pemerintah Australia tengah melakukan penelidikan mengapa kapal pesiar berpenumpang 2.700 orang itu diperbolehkan berangkat dari Sydney pada 19 Maret lalu, sebelum seluruh hasil tes swab diketahui. Keluarga penumpang asal Amerika Serikat yang meninggal telah menggugat perusahaan pemilik kapal pesiar tersebut, lebih dari 1 juta lorong Amerika, karena dinilai gagal melindungi penumpangnya. Saat ini, pemerintah Australia melarang kapal pesiar untuk berlabuh di Australia, hingga protokol kesehatan ditetapkan oleh pemerintah federal. Terima kasih telah menonton!